Sintayong Full Senyum Benpora berikode akan bangun training center di IKN untuk Timnas Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong bakal tersenyum lebar karena permintaannya kepada PSSI akan terwujud Pelatih hasil Korea Selatan itu meminta agar PSSI membuat training center untuk pemusatan latihan atlet pesepak bola Indonesia Menjawab hal itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menyebut bahwa training center akan dibangun dalam waktu dekat di Ibu Kota Negara Nusantara Pak Presiden sudah memberikan arahan kepada saya bahwa nanti Tim Sepak Bola kita akan ada training center di IKN Katanya saat diwawancarai di Convention Hall Terminal Tirtona di Solo, Rabu 3 Agustus 2022 Menurut Zainuddin Amali, keputusan tersebut merupakan perwujudan perbicaraan yang dilakukan oleh Jokowi dengan Sintayong di Korea Selatan beberapa waktu lalu Sintayong sebelumnya meminta adanya training center untuk Timnas Sepak Bola Indonesia kepada Presiden Jokowi Pembicaraan Presiden saat berkunjung ke Korea, beliau berjumpa dengan Sintayong, pelatih Timnas Indonesia itu minta training center Tuturnya, Menpora menegaskan pembangunan training center akan dilakukan secepatnya dan dimungkinkan proses pembangunannya akan dimulai pada tahun 2022 ini Secepatnya? Bisa jadi kalau sudah siap tahun ini Kalau anggaran belum? Karena baru tadi saya dipanggil Presiden Tutupnya Ketua Mombesesi Mohamad Iryawan memberi kabar gembira usai bertemu dengan Jokowi di Istana Negara Jakarta Rabu 3 Agustus 2022 Dalam pertemuan yang juga dihadiri Menpora Zainuddin Amali itu Jokowi disebut akan memberikan lahan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan untuk dibangun training center sepak bola khususnya untuk Timnas Indonesia Iryawan menceritakan bahwa training center sudah cukup dengan penggunaan lahan sekitar 15 hektare Namun, di luar dugaan lelaki yang akrab di Sapa Iwan Bule itu menyebut Jokowi bakal menyediakan lahan 2 kali lipat lebih banyak dari yang disebutkan Presiden Jokowi menanyakan soal training center sudah ada tempatnya atau tidak Kemudian beliau menawarkan akan di IKN sekalian dengan pembangunannya Tentu kami sambut ini dengan bahagia, kata Iryawan saat konfenensi pers virtual Rabu 3 Agustus 2022 Saya bilang ke Pak Presiden 15 hektare cukup untuk training center Tapi tadi dibilang Presiden 30 hingga 50 hektare bakal disiapkan Itu yang tadi kami bicarakan dengan Menpora dan Pak Presiden di Istana soal training center Sembungnya Terima kasih telah menonton!